lima hal unik yang sebagian railfan rasakan oke next nomor satu ketika ingin hunting tidak ada kendaraan mungkin buat para sebagian railfan pasti mengalami hal seperti ini teman-teman tidak ada kendaraan terutama nih buat para pemula kayaknya dan gue yakin di hati kalian ketika ingin hunting tidak ada kendaraan disana hati kalian merasakannya hal sangat menyebalkan karena akan ada epic moment atau moment langka disitu kita gak ada kendaraan atau kendaraan motor atau mobil atau kereta atau kapal atau bus atau apa pokoknya mengendaraan teman-teman dan disitu sampai berpikiran untuk meminjam kendaraan kepada teman tapi kita merasakan tidak enak dan disini juga ketika kalian tidak ada kendaraan gue yakin ada yang ingin ikut nebeng ke teman kita yang di grup atau temannya kita baru kenal sama railfans tapi disana lu lu merasakan hal tidak enak ketika ingin nebeng dan akhirnya kalian memutuskan tidak hunting sementara dan gue yakin disana pas lu meminta mau nebeng atau mau jemput ke temen tapi disana teman kalian sudah nyampe di spot hunting dan akhirnya disana kalian tidak jadi hunting dan gue rasa ada juga sebagian railfans karena railfans karena jarak rumah kalian tidak begitu jauh atau masih bisa dijangkau dan disana saya rasa kalian semua bukan kalian sih sebagian railfans ada yang nekat jalan kaki demi mendapatkan momen-momen epik dan nikmat pokoknya walaupun jalan kaki dan penyebab gada kendaraan ini gue rasa karena ada yang sedang dipakai orang tua atau sedang dipakai kakaknya ya jadi begitulah gimana menurut kalian teman-teman Oke next yang kedua yang kedua rela pelusukan demi mendapatkan spot terindah gue yakin di sini sebagian railfans rela bukan rela lagi sangat-sangat berani belusukan ke tempat-tempat angker ke rumputan yang rimbun sampai ada yang manjat tebing ada yang turun tebing ada juga yang nyebrang sungai ada juga yang sampai manjat pohon demi mendapatkan spot terindah apalagi ketika kita sudah capek-capeknya belusukan-belusukan berpetualang dan ketika sudah nyampe di depan rail gue yakin disitu hati kalian merasakan hal-hal yang sangat nikmat hal yang sangat membuat kalian senang walaupun itu cuma melihat trail kereta api dan disana gue yakin rasa capek kalian hilang seketika guys walaupun itu cuma lihat trail dan apalagi kalau adakah favorit yang melintas wow gue yakin disana dulu senang banget pokoknya buat kalian dan semangat terus buat hunting kereta api Oke jadi gimana menurut kalian guys next yang ketiga tidak tahu jadwal nah disini gue yakin terutama untuk buat para pemula ya seperti gue juga masih pemula pas hunting kalian kalian tidak tahu jadwal gue yakin disana kalian cukup kebingungan apalagi kalau kalian sudah nyampe di spot hunting sampai kalian nunggu dan kalian bertanya-tanya bingung nggak ada temen mau lihat HP gak ada kuota dan akhirnya gue yakin disitu karena tidak tahu jadwal kalian rela menunggu berjam-jam demi kedatangan kereta kereta-kereta favorit kalian dan ada juga pasti bukan ada lagi sih pasti juga gue yakin pas kita nunggu-nunggu lama disana sampai lalu sore keretanya Kak dan gue yakin juga mungkin sebagian Real Ben merasakan karena efek tidak tahu jadwal ini ya kita nunggu lama-lama sampai larut sore hampir mau kemalaman dan ternyata Kak yang kita tunggu-tunggu gak datang malah dia ternyata udah datang duluan gue yakin bisa hati kalian bener-bener merasakan sesuatu yang wow dan ingin mengcrying menangis teman-teman tapi enggak apa-apa lah pokoknya mantap pokoknya buat pengorbanan kalian jangan lupa semangat terus oke jadi gimana menurut kalian guys next yang keempat ketikanya nanti kalian tidak ada waktu nah disini guys yang sering gue alamin ketika banyak momen-momen yang tak akan pernah terpulang lagi mungkin bisa nggak disayangkan tapi kita sangat disayangkan sampai kita tidak ada waktu dikarenakan kita sedang bekerja atau mungkin juga ada yang sekolah atau kegiatan lainnya disinilah gue yakin kalian merasakan hal-hal yang sangat cemburu apalagi pas ketika kalian melihat postingan teman-teman kalian yang mendapatkan momen-momen terindah itu gue yakin disana hati kalian merasa sedih ya jujur emang begitulah yang gue rasakan teman-teman jadi pokoknya buat teman-teman semua semangat terus jangan lupa jadi gimana menurut kalian teman-teman oke next yang terakhir nih guys yang kelima ketika ingin hunting kalian tidak ada teman dalam artian kalian tidak ada teman bukan musuh tidak ada teman ya punya teman tapi tidak sehobi nah disini gue yakin kalian merasakan hal-hal yang sangat tidak mengenakan buat hati ketika kalian ketika kalian mengajak hunting teman yang tidak sehobi disana gue yakin kalian sering terganggu dengan adanya dia yang ingin selalu mengajak pulang dan ngajak pulang ngajak pulang disana kalian terus berusaha mencari-cari alasan agar dia tetap betah teman-teman ini kita hunting syukur-syukur sih teman kalian setia tapi ada juga ada juga yang sangat-sangat kurang mendukung lah yang ngajak pulang terus sehingga ketika kalian belum dapat momen akhirnya kalian harus pulang padahal itu tinggal sebentar lagi sedikit lagi akan datang tetapi dia ngajak pulang terus jadi kalian tidak benar-benar itu risih dengan teman yang tidak sehobi tapi tidak apalah teman-teman walaupun kita terasa risih hantinya karena itu secara kita sendiri sudah tahu tidak sehobi tetap saja diajak jadi gimana menurut kalian teman-teman oke mungkin untuk pembahasan kali ini kita nyampe disini dulu teman-teman sampai ketemu lagi di lain waktu pokoknya see you next time teman-teman thank you 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 thank you